Kegiatan ini menurut saya adalah sangat penting dan strategis karena pada hakikatnya pemerintah sesuai dengan undang-undang yang diamanan, sesuai dengan peraturan yang diamanan, pemerintah itu adalah kelahiran masyarakat. Termasuk ke pejabat-pejabatnya, tidak perlu lagi termalui mendorong bahwa pejabat itu adalah jalan-jalan. Atas kesal itu, kedudukan korupsi keberadaan pemerintah untuk meladani masyarakat. Itu juga disesuaikan dengan kondisi kekinian. Yang dimaksud kondisi kekinian itu adalah kita masuk pada era diintal sekarang. Pada pelayan masyarakat, kita masuk pada era diintal, maka transformasi diintal itu menjadi penting dalam rakyat. Mengefektifkan, mempercepat, mewujudkan transparansi atas pelayanan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Tumala Kestam Limas, karena beliau sedang mengikuti pendidikan, kepemimpinan musliman. Karena saya juga secara diminitif, kepala DHAD Kepemimpinusia juga bertanggung jawab atas pelidikan. Maka setiap peserta DHAD, pendidikan kepemimpinan siopal, yang dulu namanya iklat B2, wajib untuk melakukan, membuat sebuah inovasi yang dikemas dalam proyek perubahan atau proper. Setiap peserta harus membuat inovasi. Inovasi disesuaikan dengan tugas pokok fungsi mereka. Maka di Kestam Limas, karena dia juga adalah organisasi pemerintah yang tugasnya juga melayani, maka bagaimana mewujudkan sebuah aplikasi agar masyarakat bisa melayani dengan baik, dengan cepat, dengan tepat, dengan masti, dan bahkan murah. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Kestam Limas, Kabupaten Tulele, yang telah membuat semacam inovasi proyek perubahan dengan membentuk aplikasi simbol daswo. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah aplikasi, aplikasi itu adalah hal, caranya, sehingga harus ada menjin antara pelayan dengan masyarakat yang dilayani dari aplikasi yang dibuat. Percuma ada aplikasi, manakala masyarakat tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Karena ini kan untuk pelayanan masyarakat, berarti masyarakat juga harus tahu. Oleh karena itu, saya hanya berpesan kepada para kepala Kestam, setelah 10 sim aplikasi daswo, harus diibangi, diikuti dengan edukasi kepada masyarakat atas aplikasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Pak Wittin Amas, Tuna Musideng, maka subpronsing aplikasi simpel daswo dan sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Beliau ini, untuk subpronsingnya, saya tunjukkan secara resmi, sedangkan sosialisasi pendidikan politik, saya buka secara resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!